But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being a monster out of my head under my bed Hey guys, welcome to Daily Screen. Black Panther Wakanda Forever hanya punya satu post credit scene dan agak berbeda dengan proyek MCU kebanyakan yang biasanya memiliki dua credit scene. Pasti tidak sedikit dari teman-teman yang menunggu dengan percuma sampai credit title berakhir, ternyata adegan tambahan yang dinantikan tak juga muncul. Setelah Black Panther Wakanda Forever rilis, ada banyak sekali rumor yang beredar. Konon katanya, sebenarnya ada dua post credit scene di film Black Panther Wakanda Forever. Hanya saja post credit scene tersebut ternyata harus dihapus karena agak berbahaya dan terlalu menimbulkan kehebohan ke para penggemar MCU. Rumor yang beredar mengatakan kalau Dr. Doom penjahat dari Fantastic Four muncul dan akan mempersiapkan masa depannya di fase 5 MCU. Meskipun berita tersebut hanyalah rumor, tapi tidak bisa kita lewatkan saja desas-desus satu ini guys. Karena hanya dengan satu credit scene saja sudah membuat fans menyadari dan sedikit curiga ada yang aneh dengan ending dari film Black Panther Wakanda Forever. Baik sutradara dan juga produser dari film Black Panther Wakanda Forever sempat diwawancara mengenai kehadiran dari karakter Dr. Doom. Namun keduanya kompak membantah dan mengatakan tidak ada rencana menghadirkan karakter Dr. Doom di film Black Panther Wakanda Forever. Meskipun sudah dikonfirmasi, tapi fans tentu saja tidak percaya begitu saja. Apalagi si udang dibalik batunya seorang Kevin Feige yang memutuskan apakah ada atau tidaknya karakter Dr. Doom. Kita tentu saja menduga memang sebenarnya ada kredit kedua di film Black Panther. Namun menjelang perilisannya, semua itu harus dihapus. Kita tidak terlalu yakin kalau Dr. Doom yang muncul, tapi kalau memang Dr. Doom yang muncul, maka keputusan mereka menghapus kredit tersebut tentu beralasan. Dari sudut pandang kita, Marvel Studio saat ini ingin membuat kemunculan Namor di Black Panther Wakanda Forever menjadi fenomenal. Marvel Studio ingin fans pulang dari bioskop itu yang dibicarakan adalah karakter Namor. Nah, kalau mereka menambahkan Dr. Doom di post credit scene, jelas fokus penonton akan terpecah belah guys. Mereka tentu akan lebih banyak membicarakan karakter Dr. Doom dan kemungkinan masa depannya di MCU. Marvel tentu melihat kelemahan ini dan mereka langsung memutuskan menghilangkan post credit scene tersebut. Itulah dugaan kita terkait mengapa tidak adanya credit scene yang kedua. Meskipun tidak muncul di film Black Panther yang kedua, Dr. Doom cepat atau lambat jelas akan muncul di MCU, apalagi film Fantastic Four akan segera rilis dan saat ini sudah dalam tahap pengerjaan. Sutradara dari film Black Panther Wakanda Forever yaitu Ryan Coogler juga dalam beberapa wawancara sempat menjawab pertanyaan soal apakah ada Dr. Doom di film Black Panther Wakanda Forever? Ia spontan menjawab, di film ini? Oh tidak ada. Nah, kata-kata di film ini tentu mengisaratkan sesuatu guys. Dr. Doom akan segera muncul ke depannya tapi belum di film Black Panther Wakanda Forever. Dan sekarang mari kita membahas topik utama dari video kali ini yaitu tentang penjelasan mid credit scene dari film Black Panther Wakanda Forever. Dimana di akhir film Black Panther Wakanda Forever Suri menemui Nakia di Haiti, secara mengejutkan Nakia justru membawa seorang anak laki-laki ke hadapan Suri. Yang makin mengejutkan lagi, ternyata anak itu adalah anak Nakia dengan T'Challa yang dirahasiakan selama ini. Nama anak ini adalah T'Challa. Namun yang makin mengharukan lagi, T'Challa ini hanyalah nama Haitinya saja. Untuk nama Wakanda, namanya ternyata adalah Prince T'Challa, putra dari King T'Challa. Nakia mengungkapkan kalau selama ini, T'Challa dan juga Nakia memutuskan untuk pindah ke Haiti untuk membesarkan anak mereka ini. Alasan mereka berdua karena tidak mau anaknya hidup dalam tekanan dan juga tanggung jawab dari kerajaan. Setelah T'Challa kembali di Avengers Endgame, T'Challa yang terkena penyakit langka itu tetap meminta Nakia untuk tinggal di Haiti untuk menjaga anaknya. Makanya, Nakia tidak hadir di pemakaman T'Challa dan rahasia ini juga disimpan erat oleh Ratu Ramonda setelah ia bertemu dengan Nakia di film ini. Prince T'Challa memang menjadi penutup yang mengharukan untuk T'Challa sekaligus mendiang dari cawit busman. Namun, kehadirannya di MCU tentu saja menjadi perdebatan dan juga pertanyaan yang sangat besar. Yang membuat kita sedikit mengerinjinkan dahi dan tersenyum kecil adalah ide penulis dan juga tim di film ini sangat-sangat-sangat sederhana. Alih-alih membuat Baku ataupun Killmonger menjadi Black Panther yang baru, teori-teori kita selama ini terbantahkan, justru mereka mereset ulang Black Panther dengan membuat ide T'Challa memiliki anak dari Nakia. Ide ceritanya terlalu simpel, tapi ya bisa diterima oleh para fans meskipun agak sedikit geleng-geleng kepala. Namun dibalik semua itu, munculnya T'Challa Jr. ini menandakan kalau Black Panther belumlah usai di MCU. Ada daftar panjang yang harus Black Panther lalui di masa depan dan rencana itu silahkan kalian tanyakan langsung ke Kevin Feige atau ke robot Kevin yang ada di seri Se-Hulk. Pada akhirnya, Marvel Studio memutuskan untuk menghentikan karakter T'Challa setelah meninggalnya cewek Busman untuk menghormati aktor tersebut. Dan tentu saja, menggantikannya dengan T'Challa Jr. dan tidak langsung menggantikan sang Black Panther aslinya. Meskipun ide anaknya T'Challa di film ini adalah sebuah ide baru, sebenarnya di dalam komiknya juga Black Panther ini ternyata mempunyai putra bersama dengan karakter Ororo Monroe alias Trom anggota dari X-Men. Tapi memang kejadian ini tidak terjadi di universe utama, melainkan terjadi di universe alternatif. Anak T'Challa yang paling terkenal bernama Azari T'Challa, ia sempat muncul di film animasi berjudul Next Avengers Heroes of Tomorrow, di mana film tersebut menceritakan masa depan apokaliptik di mana di masa itu Avengers dibunuh oleh Ultron. Azari T'Challa bersama teman-teman kuatnya dibimbing langsung oleh Tony Stark tua untuk menghentikan Ultron. Barulah pada tahun 2010 Azari T'Challa dibawa ke Marvel Comic, tepatnya di Comic Avengers bagian 1. Meskipun nama mereka sama-sama T'Challa, tapi T'Challa di versi film ini berbeda dan lebih terlihat seperti anak biasa dibandingkan Azari. Sebenarnya itulah yang T'Challa mau di versi filmnya. Perbedaan paling mencolok antara LiveXN dan juga komiknya, kalau di animasi ataupun di komiknya, Azari T'Challa ini adalah seorang mutant. Nah kecurigian kita, apakah T'Challa Jr. ini juga mutant? Tentu sangat mungkin kalau Prince Toussaint ini adalah mutant. Mengingat ketika ayahnya berhubungan, bisa saja masih menggunakan kekuatan dari Black Panther. Artinya, ada DNA Black Panther di dalam diri Toussaint yang membuat ia lebih kuat nantinya daripada ayahnya. Kini kita tahu sendiri kalau nasib mutant di MCU sudah semakin jelas dan juga cerah. Mutant sudah ada sejak zaman Mesoamerika di mana Namor pertama kali lahir. Sejak masa itu juga, mutant mulai berkembang di MCU hingga era sekarang pasti sudah banyak sekali mutant di universe utama, hanya saja belum diperlihatkan. Kalau kalian menonton series dari Seahulk, pasti kalian melihat banyak juga manusia super yang ada di sekeliling manusia biasa, contohnya seperti Mr. Immortal. Manusia super ini hidup berbaur dengan manusia biasa dan tidak terlalu tertarik dengan dunia superhero. Begitu juga dengan mutant. Wolverine dan juga yang lainnya hidup tidak mencolok dan akan keluar ketika sudah waktunya Marvel menginginkannya. Prince Toussaint bisa diceritakan bagian dari mutant yang tidak perlu meminum ramuan Black Panther lagi. Tapi ingat, Marvel juga bisa membuat Toussaint hanya manusia biasa yang akhirnya akan mewarisi hak dari Black Panther-nya, mengingat bunga hati si Black Panther sudah berhasil dilestarikan lagi berkat penemuan dari Suri. Jadi meskipun Toussaint hanya manusia biasa nantinya, dia tetap akan menjadi Black Panther karena semua sudah dipersiapkan untuknya. Sejauh ini kita masih belum bisa memastikan apakah Black Panther kecil akan muncul dalam waktu dekat, karena Tocala Junior masih sangat-sangat kecil guys. Bisa saja ia suatu saat akan muncul namun belum dalam waktu dekat ini. Suri akan lebih cocok menjadi Black Panther yang mungkin nantinya akan bergabung dengan Young Avengers. Pertanyaan kita sekarang adalah, kapan Toussaint ini lahir? Dari adegan mid-credits scene ini kita jadi tahu kalau anak dari Tocala lahir tidak lama setelah peristiwa serangan Thanos di Avengers Infinity War. Dengan latar waktu film Black Panther Wakanda Forever berkisar di tahun 2025, jadi usia dari Toussaint saat ini sudah memasuki umur 6 tahun. Toussaint jelas dipersiapkan akan menjadi raja bagi Wakanda karena kita lihat sendiri ia sangat antusias dengan ayahnya sebagai King Tocala. Namun jelas bukan kini saatnya ia kembali ke Wakanda dan Toussaint tidak akan mengganggu kontinuitas peristiwa di MCU dalam waktu dekat, karena ia akan hidup sebagai anak biasa di Haiti bersama ibunya tentu saja Nakia. Kelak ketika ia sudah dewasa, maka bisa kita bayangkan kalau Prince Tocala ini akan menerima tantangan dan akan menjadi raja bagi Wakanda yang baru menggantikan ayahnya. Saat ini tampaknya Raja Wakanda dipegang oleh Mbaku, mungkin setelah era dari Mbaku, Toussaint akan sangat layak menjadi Raja Wakanda yang baru. Oke guys, itulah penjelasan singkat kita terkait mid-credit scene dari Black Panther Wakanda Forever. Jika kalian punya teori ataupun rumor-rumor menarik, jangan lupa tambahkan di kolom komentar dan akan kita bahas bersama-sama. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys, sehat selalu.